Intro Ini bengkel kita Posisinya pas gerbang selamat datang ya Tanah pasir Pas di sebelah kiri Nah ini kebetulan pagi hari Kita kedatangan Motor BIP Yang mau digantikan pasnya Dan masih ada beberapa juga motor yang belum Terselesaikan Di bengkel kita Ini motor Seon ya Seon 125 injeksi Ini akan rencana kita gantikan Di kasnya nanti Kemudian ini motor yang Kita mau ganti kampasnya ya Untuk bagi pemula dan Yang mau ganti kampas sendiri di rumah Nanti boleh Apa Melihat cara menggantikannya Biar lebih Nah ada pun kunci-kunci yang perlu kita persiapkan yaitu Salah satunya kunci 10 ya Untuk membuka Baut kenal pot Yang disana Yang dibawah Nah ini kunci 10 Kemudian Kemudian Kunci 14 ya Untuk membuka baut Posisi yang disini Oke Atau kita siapkan kunci Cracker ya Kunci shock Seperti ini Jadi yang pertama-tama kita harus buka dulu Baut kenal potnya ya Kita kendorin dulu Jadi jangan sampai Kalau ini boleh Sekalian kita kendorin yang dibawah Karena berhubung ini Tidak Punya standar 2 Jadi kita pakai tambahan Kursi di bawahnya Tidak mungkin seperti itu ya Oke kita buka baut yang Di bawah Ini ada 2 biji Ini agak susah Tidak ada standar 2 ya Ini agak susah Ada 2 baut ya Kemudian kita Lepaskan Oke lanjut Untuk membuka Untuk membuka baut Asrodah belakang ya Kemudian untuk pergantian Kampasnya Nah Ada pun kuncinya Seperti dia Supaya kita tidak capai Supaya kita tidak capai Oke ya Nah ini Seperti ini Masukkan Ini lama ini Diganti 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 Ini Nah ini kan Enak Ini tidak perlu Tipiskan Bagaimana Ini sangat Bantu ya Ini bisa dibuat Kebetulan saya Bikin sendiri Bantu Nah ini Nah ini Umur 24 ya Oke Oke kita tinggal Hello Looking Okay はは You Hi You 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 selamat menikmati 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 posisinya pas semua ini sudah selesai ya teman-teman nah seperti itu cara mengganti kampas nah ini tadi gantian kampas kita dan kita paskan nah oke ya oke sip ya mungkin itu dulu video kita kali ini bagi yang pemula atau masih belajar atau yang pengen ganti kampas di rumah sendirian nah bisa seperti itu tadi dan kunci-kunci apa saja yang perlu kita siapkan mungkin seperti itu dulu untuk video kita kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua ya untuk pesan dan saran nanti bisa disampaikan di kolom komentar mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini terima kasih jangan lupa like ya di share kalau memang menurut kita bermempat dan satu lagi di subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat konten video yang bermanfaat untuk kita semua cukup sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati